Hari Air Dunia atau World Water Day adalah peringatan yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat internasional tentang pentingnya air bersih. Selain itu, Hari Air Sedunia menjadi sarana untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber air bersih yang berkesinambungan. Lalu, kapan Hari Air Dunia diperingati? Ide peringatan ini secara resmi diumumkan pada acara Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 22 Desember 1992 di kota Rio de Janeiro, Brazil. Berbagai permasalahan tentang air yang dialami dunia saat ini telah mendorong kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang betapa perlunya upaya untuk secara bersama-sama memanfaatkan dan melestarikan sumber daya air secara berkesinambungan. Peringatan Hari Air Dunia ini sebagai sarana untuk memupuk semangat dalam melaksanakan agenda pelestarian sumber daya air. Tahun 2020 ini, tema yang diusung oleh Hari Air Dunia adalah Water and Climate Change yang diaplikasikan ke dalam tema nasional yaitu air dan perubahan iklim. Tema Hari Air Dunia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, di mana air memiliki perang penting dalam mitigasi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Pengelolaan air itu mutlak dilakukan, apalagi sesuai dengan tema Hari Air Dunia pada tanggal 22 Maret ini kan Water and Climate Change. Kalau kita lihat perubahan akibat perubahan iklim, pemanasan global, suka tidak suka akan terdampak terhadap keberadaan air di bumi.